Intro Keluarga Indonesia yang berbahagia Selamat jumpa di acara yang istimewa ini Karena ini adalah hari ulang tahun TPI Dalam suasana yang istimewa Karena ruangan ini tidak kurang adalah salah satu ruangan Di Istana Merdeka Kebanggaan kita bersama Dengan bintang tamu yang istimewa Yaitu insan nomor wahid Di bumi Nusantara ini Yaitu tidak kurang adalah Gustur Selamat malam Ini kebetulan malam Cuma dibilang istimewa ini kayak martabak Waduh sudah 1-0 dulu Oke Begini Museum Rekat Indonesia Itu menobatkan Menobatkan Gustur Sebagai pemegang rekod Presiden yang paling cepat keliling dunia Karena dalam waktu yang sangat singkat Gustur itu telah berkunjung Di sekian negara Sebenarnya tidak terhitung sampai negaranya itu Dan Yang menarik adalah Semua pengirim Gustur waktu keliling dunia itu Mengaku capek semua Karena bayangkan Pagi hari Ada seminar Di Singapura Kemudian ketemu dengan Kocok Tong Malam harinya Makan malam Dengan Mahathir Muhammad Di Kuala Lumpur Besok paginya Sudah di Thailand Kunjungan negara Dan besok paginya Sudah di negara lain Jadi semua Ngaku capek Nah Gustur sendiri Apa enggak capek itu Gustur? Enggak Ong potongannya Pengembara Dia ada Apa Bilang itu Presiden keempat itu Bukan yang paling gila Tapi yang bikin orang lain gila Ya orang lain jadi gila Sumpah Tapi Biasanya kalau orang normal Maaf ini Bukannya saya bilang Gustur abnormal Tapi biasanya orang normal Oh enggak apa-apa Kalau enggak ada jamunya Biasanya kalau orang normal Itu kan ada jet lag Terus ngantuk Itu Gustur apa enggak ada itu Gustur Ya saya ini Tidur itu ngasuh Karena itu Kalau sudah bisa tidur Ya sudah Yang problem Kalau enggak bisa tidur Jorong sekali Tapi selalu bisa tidur Bisa Apalagi Terus sama tidur Enggak tidur Enggak terlalu kelihatan Bedanya Ya enggak lihat Dan yang luar biasa sekali Gustur Waktu di Singapura itu Itu kan Gustur Menjadi superstar Yang larisnya Enggak kalah ketimbang Mick Jagger Karena waktu itu Waktu Gustur seminar Orang sampai antri Beli tiket seminar Yang mahal sekali Harga Singapura itu Itu Bagaimana kok bisa gitu Ya Saya bilang orang-orang itu Ya Dibilang pinter Ya bodoh Dibilang bodoh Ya pinter Masa Mau lihat saya saja Beli tiket Tapi waktu itu Gust Waktu itu Ngomong tentang Investasi Indonesia Saya kebelet Mau investasi Jadi karena mereka Sudah kebelet Mau investasi Dan Yang menarik juga Konon Saya enggak tahu benar Tapi Mbak Yeni Pernah cerita kepada kami Itu Bill Clinton Itu kan semula Mau terima Gustur Hanya setengah jam Kemudian Setengah jam